hari ini kami datang untuk melaporkan kelemahanku hari ini kami datang untuk melaporkan semua kelemahan-kelemahan kami dan kami hanya memohon kekuatan kami tidak pernah memohon kekuatan kepada makhluk siapanku dan kami cuma yakin pada keagiananku ya Allah dan kami hanya memohon keadilanmu ya Allah turunkanlah keadilanmu kepada makhluk siapanku berikan rasa adil kepada diri kami dulu sendiri ya Allah agar kami bisa berlaku adil kepada siapanku dan setelah ditutuskan ya Allah yang terbaik untuk makhluk siapanku lewat hakim-hakimu yang telah memberikan kekuatan keadilanmu kepada mereka amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah turunkanlah kekuasaanku ya Allah ya Allah ya Allah kepada para penegak hukum kami kepada hakim-hakim kami dan kepada aparat penegak hukum kami kekuatan keadilan dan kekuatan khidmah kepada mereka ya Allah sehingga setelah ini apapun keputusan yang telah mereka putuskan setelah ini kami berdoa apapun yang menjadikan ilmu ya Allah mampukan kami untuk menerima keadilanmu apapun betulnya ya Allah amin tapi jika ternyata keputusan itu dirasa tidak berpihak dan tidak menentukan kami itu adalah karena kami yang masih gagal memahami takdirmu ya Allah mampukan kami untuk bisa menelihat-menelihat takdirmu secara positif apapun yang berasal darimu apapun yang sudah kau tetapkan lewat hakim nanti ya Allah itulah perwakilanmu di moga bumi apapun yang mereka putuskan semua terkait dengan keperibadian kami dengan kebaikan dan dosa-dosa kami ya Allah ya Allah ya Rahmanu ya Rahmi tidak ada lagi tempat kepada kami yang paling akhir setelah bertawakkan kepada aku ya Rahmi kecuali menguang rahmatmu kembali curahkanlah rahmatmu kepada bangsa dan negeri curahkanlah kasih sayang kepada pemimpin-pemimpin negeri curahkanlah rahmatmu kepada penegak-penegak hukum di negeri berikan kepada kami pemimpin yang takut kepada engkau dan sayang kepada kami ya Allah datangkan kepada kami abarat-abarat penegak hukum yang membawa keadilanmu mampukan mereka untuk menegakkan keadilan ya Allah dan hancur adalah musuh-musuh musuh-musuh orang yang beriman musuh-musuh orang yang membenci orang-orang yang beriman musuh-musuh orang-orang yang membenci orang-orang Islam Amin Ya Allah kami datang pada hari ini bersih bersujud di hadapanmu untuk mengoreksi diri kami sendiri mengevaluasi diri kami sendiri jika kesaliman yang kami terima mungkin terlalu banyak kesaliman yang suami ini sudah kami lakukan tapi ampun ke dosa-dosa kami ya Allah turunkanlah yang terbaik buat kami kepada bangsa ini ya Allah Ya Allah datangkan kepada kami kekuatan dan keadilan Amin Rabbana taqabal minna inna katasadulani Amin Batub alayna illa katatawah warahim Amin Rabbana adina fi dunia hasanah Amin Ufil al-adhi hasanah Waqtina agamanna Amin Amin